Hai guys welcome back to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mandalovers Semoga kalian tetap baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Dan balik lagi di channel kesayangan kita ZML Entertainment Yang setia membahas kehidupan artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka Sinetron Ikatan Cinta sukses melambungkan nama Arya Saloka sebagai aktor Kesuksesannya ini membuat dirinya semakin jadi perbincangan Terutama karakter Aldebaran yang diperankannya jadi idola kaum hawa Bagaimana tidak karakter Aldebaran jadi figur suami idaman pada perempuan tanah air Tapela Arya Saloka kebanjiran Job karena buminya karakter yang diperankannya Nama Arya Saloka bisa dibilang sekarang ini tengah berada di puncak popularitas Karirnya moncer usai memerankan Aldebaran di Sinetron Ikatan Cinta Namun mengejutkan baru-baru ini Arya Saloka disebut tengah terlibat kasus Dikabarkan Arya Saloka terlilit hutang piutang Masalah hutang piutang Dalam postingan Arya Saloka Ia memberitahukan masalah pada publik Arya Saloka dan rekannya dikaitkan tentang masalah hutang Jadi mohon maaf banget untuk beberapa pihak yang suka hubungin gue At Arya Saloka At Marsyantika At Vikri Syairi Tentang masalah hutang piutang At Kris Damayanti Tulisnya Diakui Arya Saloka Jika ia mulai gerah dengan dikaitkannya Masalah hutang piutang Saya mulai gerah atas masalah ini Tulis Arya Saloka Arya Saloka meminta urusan hutang diselesaikan sendiri Dan tidak mengaitkannya dengan dirinya Tolong selesaikan sendiri Karena ini tidak ada hubungannya dengan saya atau usaha-usaha saya Tulis Instagram At Arya Saloka Menurut Arya Saloka Ia telah salah untuk memperkerjakan orang Intinya kami salah memperkerjakan orang Ungkapnya Sekali lagi Kami mohon maaf atas beberapa kasus yang terjadi mulai Maret kemarin Tulis Instagram Arya Saloka Atas masalah yang tidak mengenakan tersebut Arya Saloka meminta maaf Atas kasus yang sebelumnya terjadi Selain itu Fakta terungkap datang dari Surya Saputra Yang mengaku bermain di sinetron ikatan cinta Membuatnya stres level tinggi Karena perannya menguras emosi Hari ini berasa banget poinnya jadi karakter Pak Surya Buat yang kenal saya Pasti bingung kok bisa nangis kayak gitu Karena saya paling sulit menangis Tapi karakter Pak Surya Atat ikatan cinta MNC ini Stres levelnya gokil Tulis Surya Saputra di akun Instagram miliknya Dikutip Green Femme 8 ID Sabtu 7 Agustus 2021 Melihat unggahan foto pilu Surya Saputra itu pun Rupanya Putriani mengingat momen ketika dirinya bermain bersama Surya Saputra di sebuah proyek Sepertinya ibu anak sesatu itu punya pengalaman tak terlupakan Dulu aku ya mas nangis-nangis kejar Jago buat orang nangis loh padahal Tulis akun Putriani di kolom komentar Di balik layar Amanda Manopo dan Arya Saloka menunjukkan kekompakannya Dalam sebuah postingan Instagram Yang memperlihatkan pemeran Andin sedang merekam syuting dari Aldebaran Begitu juga Aldebaran yang sedang merekam Andin yang juga syuting Dilansir Instagram at Lenny underscore Henrayani 92 Kerjaan mereka adalah bajak-membajak Tulis Instagram at Lenny underscore Henrayani 92 Di tengah kondisi yang masih berduka Amanda Manopo dibuat kesal dengan ulah oknong Hal itu disampaikan Amanda Manopo lewat story Instagramnya Sabtu 30 Juli 2021 Amanda Manopo menyendir seorang yang mengungkit penyebab kematian sang ibunda Henny Manopo Dilansir TribunSumsel.com Henny Manopo meninggal pada Minggu 24 Juli 2021 Setelah dikabarkan terkena COVID-19 Dimakamkan satu hari setelahnya dengan protokol COVID-19 Belum sepekan berlalu Amanda Manopo kelihatan kesal dengan ulah oknong yang menurutnya membahas penyebab kematian sang ibunda Padahal sekeluarga Padahal keluarga Amanda Manopo pun bungkam terkait masalah ini Amanda Manopo pun mengingatkan kepada orang yang bukan termasuk keluarganya Agar tidak sok tahu mengenai masalah ini Buat yang tahu apapun tidak tahu kondisi almarhum Bambiku tolong jangan dibesar-besarkan Tolong hargai keluarga kecil saya yang saya punya Tulisnya Untuk saat ini Sangat butuh self-healing untuk kami keluarga Tulisnya Jadi yang bukan keluarga jangan mengerti keluarga Jadi yang bukan keluarga jangan seperti keluarga Ungkap Amanda Manopo Meski sang ibunda telah tiada Amanda Manopo kembali syuting untuk menghibur pengebarnya Terlebih sampai saat ini Amanda masih diselemutkan rasa duka yang mendalam Atas meninggalnya ibu yang telah melahirkannya Pada minggu 25 Juli 2021 Melalui unggahan Instagram cerita miliknya pada Jumat 30 Juli 2021 Amanda mencurahkan isi hatinya Dan mengatakan kepergian sang ibunda ini Menjadi pengalaman paling berat yang ia alami dalam hidupnya Tak menyebutkan nama Amanda meminta kepada siapapun untuk tidak membesar-besarkan kondisi almarhum Yang kini telah tiada Ini mungkin jadi hal paling berat yang aku lalui dalam hidup Ini menyebalkan Buat yang tahu ataupun tidak tahu kondisi almarhum Tolong jangan dibesar-besarkan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!